Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal bikin pedang ketekan titan Jadi gue siapin dulu kayu Dan ini gue gak perlu ukur Ya penting langsung Ukur dulu kata Pokoknya ini harus dibagi dua gitu Karena kayunya harus pasan cuy Kalau misalnya lo mau buat ya ikutin aja ini sebagai referensi guys Jadi gak ada tutorial gitu Yang penting lo liat gitu ya Tapi sih gue bagi dua Kenapa sih bang harus dibagi dua Ya biar ke mata gitu Dan kalo udah lo percepat dulu nih ya Pokoknya lo potong bagi dua gitu ya Sampai ujung Ukurnya Lama gitu Dan kalo misalnya Nah ini gunanya apa sih bang? Ini gunanya adalah untuk Itu kan bagian pedangnya tuh biasanya ada Mirim gitu ya guys Jadi gue ikutin aja lah Pertanya gue ikutin aja gitu ya Lalu sini tuh Itu itu bakal nanti bakal jadi tipis Itu bakal tau lah Dan disini gue bagi duanya harus hati-hati guys Gue berdarah sebenernya guys Jadi Haris hati-hati Emang agak keras nih Ditambah kater gue tuh kumpul lanjir Ehm Ehm Pelan-pelan Kayak sih gue percepat lah Yang penting Hati-hati Dan Ini lambat Yang penting hati-hati gitu Dan kalo misalnya udah Itu kan bagian Bagian satu ya Bagian satu ya Kita potong Ini gunanya untuk apa coba Ini gunanya untuk Tegangan tangannya Jadi kan Ada bagian pegangan tangannya Bang kenapa sih Bagi dua itu Ini tangan aja lah Nah kayak gini guys Nah ini udah jadi Dan bagiannya Dan lu buat kayak kecil kayak gini ya Segini gunanya apa sih Nanti tuh bakal Kedalam 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 Kan Dua-duanya Kalo misalnya udah Lu bagian Atau Cep tuh Dua-duanya kalau misalnya lu mudah yang penting lu pokoknya serius-serius dan kalau udah gua belok warna silper kenapa sih bang harusnya silper menurut gua warna silper itu keren guys pedang warna silper itu keren jadi buat nanti lu kosmal lu bisa kayak apa ya warnanya tuh nyala gitu dan disini gua bikin bagian tangannya, bagian terus yang tadi karena gua nungguin kering yang tadi tuh ini gua kurna nyanyi yang 6 cm 5 cm dan gua gabar gabar-gabar kering nyanyi ikutin nyanyi ikutin aja gitu dan kalau misalnya udah ini kayak gini deh lu bikin 8 bijian gitu 8 lah pokoknya 1 pedang itu dikasih 4 ini deh dikasih 4 begini bentuk foto semuanya harus hati-hati guys kalau misalnya udah kayak gini ya langsung aja kalau udah kayak gini ini gua bikin detailnya tuh ga bisa bantakan ini gua bikin detailnya kayak gini mungkin rapi gitu ya ini kan keliatan berantakan ya kalau misalnya udah gua rapiin aja gitu gua rapiin bagian pinggirannya pokoknya lu rapiin gitulah pokoknya jangan sampai kayak bentuk balok kayak gitu dan kalau misalnya udah lu bungkus menggunain mungkin pake isolasi kertas guys atau lu pake kertas juga bisa gitu dan kalau misalnya udah kayak gini lu tinggal tinggal chat atau pilok gitu dan ini gua kasih detail dulu guys sebelum gua pilok ini tuh bagian pegangannya kayak apa ya nah kayak ginilah pokoknya lu contohin aja gitu dan jangan lupa gua pasang dulu sebelum gua pilok guys sepertinya ikutin aja nah kayak gini ini gua kena tangan cuy gak apa-apa dan lu tambahin aja kemudian lu tinggal pilok guys sebenernya tuh kalau misalnya lu buatnya dari busa hati lebih keren guys cuman gua buatnya dari kardius tapi gak apa-apa guys nah tuh keliatan aneh kan guys tapi sebenernya lu kalau bikin pake busa hati lu bakal pake lebih keren tapi gak apa-apa dan disini buat apa? buat apa? nah disini pokoknya buat detail lah detail kayak kabel-kabel gitu lah pokoknya kan kayak pedang attack on titan tuh kayak ada kabel gitu lah pokoknya ikutin aja lah eh ikutin aja disini gua kasih detail detail pokoknya berkebala kayak gitu gua terlalu bacak sih yang penting sama aja disini gua kasih kayak cutter gitu lah pokoknya pedangnya miripnya kayak gini sih gua liat referensinya kayak gini ini udah jadi jangan lupa follow guys please like and udah lah follow gua dan nanti gua bakal bikin mesin 3D nya dadah tuh tuh